Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Najril Almanap Dimanapun kalian berada Semoga sukses selalu Masih membahas sinetron kesayangan kita semua Di sinopsi saat ini kita disuguhkan dengan Dewa ditawari kerjaan oleh Luki mantan anak buah si Kepin Yang sudah terlanjur sakit hati Karena si Kepin benar-benar kejam terhadap dirinya yang tak mau membantunya Ia memperkenalkan temannya kepada Dewa Untuk mendirikan sebuah perusahaan Dan mereka pun sepakat untuk bekerjasama Dan merekrut anak buah baru yang lebih banyak lagi di bidang sekuriti Dewa pun senang karena ia akan memulai hidupnya dengan merintis perusahaannya dari awal Ia pun bercerita kepada Nana Bahwa Dewa akan mempunyai pekerjaan Mendengar kabar dari sang suami Dewa Membuat hati Nana pun senang Kemudian Parah mendengar Pembicaraan Dewa Lagi-lagi Parah menghalangi langkah Dewa Ia tak suka jikalau Dewa mempunyai pekerjaan murahan Akan tetapi Dewa meyakinkan bahwa perusahaannya akan berkembang secara pesat di kemudian hari Lalu di adegan selanjutnya terlihat Kepin dan Alia sedang beradu mulut Dimana Kepin sedang bekerja Akan tetapi Alia yang menghalanginya karena urusan pribadinya Akhirnya pertengkaran mulut pun tak bisa dihindari lagi Dengan kondisi amarah yang sedang memuncak Kepin berindah bahwa ia benar-benar mengusir Alia dari rumahnya Akan tetapi berbeda dengan suasana hati Bu Sari Ia sangat bangga melihat anaknya Pasya Buwana menjadi CEO perusahaan Buwana Kop Yang baru ia sangat bahagia Anaknya sudah mendapatkan haknya secara utuh dari keluarga Buwana Mungkinkah Alia akan terseret dari rumah Kepin Atas tindakannya yang konyol itu Atau sebaliknya Alia akan menjadi nyonya di rumah Kepin Arganta Tunggu info selanjutnya dari channel ini Jangan lupa menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi Supaya kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari sinetron kesayangan kalian Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh